Intro Semangat untuk merayakan pergantian tahun 2019 Diperkirakan tak lagi riuha oleh bunyi trompet seperti pada tahun-tahun sebelumnya di Solo, Jawa Tengah Perpaan isu penyebaran virus melalui trompet Membuat omset pengrajin di sejumlah sentra kota tersebut turun drastis Warseno, pengrajin trompet di kampung Mojo RT Semanggi, Selasa Mengatakan biasanya menjelang pertengahan akhir tahun pesanan trompet mencapai 10.000 buah Namun saat ini hanya 1.500 trompet Bahkan, kata Warseno, produksi trompet buatan Pada tahun-tahun sebelumnya pernah mencapai 150.000 buah dengan omset sekitar 40 juta Namun, produksi trompet hingga menjelang Desember tahun 2018 hanya sekitar 1.500 buah Terima kasih telah menonton! Warseno yang menekuni bisnis trompet sejak 1989 hingga sekarang mengaku selama bertahun-tahun Tidak pernah mengalami kelesuan seperti sekarang Apalagi produknya juga dipasarkan hingga Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Pulau Jawa Menurut dia, rumor penyebaran virus melalui trompet di media sosial menjadi salah satu sebab Anjloknya permintaan terompet yang diproduksi Terompet dia banyak dijual di pinggir jalan dan banyak orang meniup untuk mencoba jika akan Membeli trompet Terima kasih telah menonton! Menurut dia, usaha kerajinan trompet ini merupakan warisan usaha orang tuanya Bapak saya dahulu juga usaha kerajinan trompet dan saya bersama istri melanjutkan hingga Sekarang, katanya, soal bahan baku kertas karton, hologram, dan lem dengan mudah dicari di Solo Namun kini juga mulai ada kenaikan harga meski kenaikannya masih wajar sekitar Rp5.000 hingga Terima kasih telah menonton! Kemampuan produksi, dengan dibantu istri, rata-rata sekitar Rp4.000 trompet per bulan Baik kualitas biasa hingga bentuk ular naga Harga dijual mulai Rp5.000 hingga Rp20.000 per buah, katanya menurut Warseno Akibat sekinya pesanan menyebabkan produksi trompet tahun ini maka ia hanya mengeluarkan modal Kurang dari Rp5.000.000 dengan keuntungan sekitar 30% Terima kasih telah menonton!